You Colorland Lip Clay Soft Stroke Mid Hai, ketemu lagi di channel aku Maria Kali ini seperti ditambah dan judulnya Aku akan nge-swash untuk semua lip produknya Dari You Cosmetics Jadi bisa dibilang sih, ini mungkin gak semua banget Karena aku akan nge-swash yang aku punya aja Jadi kalau misalnya nanti kalian mau nambahkan juga Untuk salah satu lip produknya You yang gak aku punya Bisa komen-komen di bawah aja ya Yang pasti untuk semua lip produknya ini Sebenernya udah pernah aku review Tapi sepertinya sih kemarin kalian suka dengan konten aku Yang nge-swash semua lip produk Kali ini ada dari Brand You Siapa tau aja kalian masih bingung-bingung ya Dari segi teksturnya kayak gimana Dan seperti apa sih untuk lip produk yang bener-bener kalian cari Yes, kalau misalnya kalian suka video ini Pastiin untuk klik tombol like-nya dulu Karena like diri kalian amat sangat bermanfaat Berfaedah dengan baby yang kalian kira Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video Kalau kalian klik tombol like Langsung aja You ke lip produk yang pertama Sebenernya pertama kali aku nyobain produknya You Itu adalah yang Rouge Velvet Lip Creamnya Jadi kali ini aku gak bisa swatch Karena sepertinya untuk lip produknya itu udah kedaluarsa Aku belum sempet beli lagi ya yang seperti ini Yang pasti di situ dia tuh teksturnya Velvety Creamy yang melembabkan Jadi cocok buat kalian yang punya tipe bibir kering Tapi ketahanannya kurang sih menurut aku Pastinya kalau misalnya kalian mau lihat review lengkapnya Bisa cek aja di video aku yang ini Walaupun itu udah lumayan lama ya videonya Jadi kualitasnya mungkin secara pencahayaan agak beda Tapi buat kalian yang penasaran detailnya Bisa langsung cek aja di situ Dan sekarang aku akan masuk ke lip produk You Yang setelah itu tuh ada yang bener-bener viral Alhamdulillah aku gak tau ya Tapi setelah aku nge-review Barulah aku tau kalau ini tuh kayak banyak banget yang suka Karena ternyata sudah di review sama Tasia Farasha Dengan nilainya 10 per 10 Jadi aku kayak kaget aja waktu nge-review Kenapa banyak banget yang nonton Ternyata si Tasia udah cobain Yaitu yang You Roach Power Matte Lip Creamnya Yang seperti ini Kebetulan waktu itu aku cuma beli satu shade warna aja ya Yaitu yang namanya R346 Whisper Tapi aku memang gak salah pilih warna sih Ini tuh cakep banget Kayak warna-warna nude pink keunguan Yang waktu dipake di bibir Tuh kalian bisa langsung liat sendiri ya Teksturnya creamy, melembabkan Dan bener-bener super pigmented Langsung bisa meng-cover seluruh permukaan bibir Termasuk pinggiran bibir aku yang gelap Karena memang kalau gak salah tuh Ini ada kandungan skincare-nya Manuka Oil atau apa gitu Nanti langsung akan aku tulis aja ya Yang dia itu memang bisa melembabkan bibir Dan hasilnya sih dia menurut aku lebih kayak Velvety Matte Smooth juga waktu aku coba katup Kan tuh kayak lembut Seperti ada base oilnya gitu sih di bibir Dan kenapa dia cukup viral? Karena memang nih dari segi teksturnya kan creamy melembabkan Bahkan agak glossy ya Tapi lama-lama nanti setelah kalian diamkan Ini sih sarannya jangan sering dikatupkan bibirnya Setelah udah nge-set kayak gini Pastinya waktu aku coba cium di tangan aku Yes, dia sudah transfer proof Karena bisa dilihat itu teksturnya kayak lebih nge-set matte gitu ya Dibandingkan awal tadi Dan waktu itu tuh belum muncul tuh yang Maybelline Vinyl Ink Jadi ini kayak viral banget Dengan tekstur yang melembabkan Ternyata dia transfer proof Dan pastinya di warna yang whisper ini jadi best seller ya Karena memang secakep itu warnanya Menurut aku sih ini masih natural nude pink keunguan Yang masih cocok di semua skin tone Cuman gak tau kenapa Kayaknya hasil di setiap bibir orang beda-beda Karena dulu di video aku tuh banyak yang komen Kalau hasilnya tuh lebih keungu di bibirnya dia Aku gak tau mungkin karena beda warna bibirnya juga Tapi memang sepengalaman aku menggunakan yang Rouge Power Matte Lip Cream ini Setelah dipake sampe lama Itu tuh agak menggelap gitu di bibir aku Jadi oksidasinya lumayan parah Dari segi teksturnya sih mirip Maybelline Superstay Matte Ink Pernah juga aku battle Karena banyak yang request juga Penasaran Tapi buat aku dan hasilnya di bibir aku Pastinya waktu aku battle Itu ketananya masih cukup oke yang Maybelline Karena sama-sama ilang di bagian tengahnya Tapi untuk yang You Rouge Power Matte ini Kayak lebih banyak gitu ilangnya Begitu ngasetnya juga lebih lama sih Menurut aku dari Superstay Matte Ink Itu pengelaman aku aja Kalau kalian mau tonton bisa lihat aja Battlenya di video aku yang ini Atau nanti akan aku taruh di kolom deskripsi bawah Yang pasti untuk You Rouge Power Matte Lip Cream ini Akan cocok buat kalian yang punya tipe bibir kering Karena dia memang ekstra melembabkan Kalau misalnya udah ngeset Misalnya kalian pake masker Dan kalau kalian makan dan minum Dia juga gak akan nempel-nempel gitu So minim ya untuk transfernya Untuk lip produknya You selanjutnya Yang bakal aku swatch ini adalah You Colorland Yang Lip Cryo-nya seperti ini Jadi kebetulan dulu tuh Aku untuk seri Colorland ini Mencoba yang ini sama yang Lip Clay Nanti aku akan kasih tunjuk aja ya perbedaannya Yang pasti untuk Lip Cryo-nya ini sebenernya teksturnya cukup creamy Tapi disini aku tuh pilih warnanya terlalu pucat Yang R947 Morning Dew Dimana tuh dia kayak agak patchy gitu Waktu aku coba aplikasikan di bibir Apalagi kalau misalnya kalian punya tipe pinggiran bibir gelap kayak aku sih Saranku beli yang gelap aja Kalau beli yang warna pucat kayak gini Butuh waktu ya beberapa kali swipe Sampai dia bisa menyamarkan pinggiran bibirku Hasilnya kayak gini bisa dibilang sih ini matte powdery Yang keliatan agak kering ya Jadi saran aku sih buat kalian yang punya tipe bibir kering Tetap menggunakan Lip Balm terlebih dahulu Dan hasilnya juga agak sedikit memperjelas tekstur bibir aku Karena memang warnanya juga pucat Walaupun ini sih rasanya di bibir waktu dikatupkan Itu kayak ringan aja gitu Dan seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibirku Untuk shade yang Morning Dew sebenernya cakep banget ya Tapi karena memang warna pinkisnya tuh agak lumayan terang So keliatan lebih pucat gitu di tipe skin tone aku Untuk ketahanan dari Lip Crayon New You ini Menurut aku sih kurang Karena nih aku akan kasih tunjuk waktu dihapus aja Segampang itu dia hilang Dan gak ada stain sama sekali di bibir aku Sebenernya ini hal yang wajar untuk tekstur Lip Crayon kayak gini Tapi dengan finish yang matte sih Menurut aku ini memang cukup gampang hilang Selanjutnya ini masih satu series dengan yang Lip Crayonnya tadi ya Namanya adalah You Color Lamp Lip Clay Soft Stroke Matte Seperti ini ya Tapi ini aku gak bisa pegang Karena memang untuk lip produknya itu Gak tau nyelip kemana Aku mau cari dulu Tapi aku udah hafal banget nih sama teksturnya Dia tuh lebih kayak tekstur clay Yang menurut aku smooth aja Waktu diaplikasikan di bibir Yang finishnya mirip dengan si Lip Crayonnya tadi Powdery Matte Cuman dengan pigmentasi yang lebih oke sih menurut aku Dari segi lembabannya Untuk yang Lip Claynya ini juga lebih lembab Dibandingkan si Lip Crayonnya Kayak gini hasilnya waktu dipakai di bibir aku Ini cakep banget Karena memang ini adalah warna-warna nude peachy Yang tidak pernah gagal selalu aku suka Apalagi ini mirip banget sama salah satu Lip Crayonnya Make Cover yang viral Yaitu yang shade-nya Sky Mungkin kalian juga udah punya ya Warnanya tuh bener-bener semirip itu sih menurut aku So buat kalian pecinta warna-warna nude peach Ini bisa dijadikan salah satu rekomendasi Karena untuk tekstur Lip Claynya ini Di bibir juga masih berasa nyaman Walaupun tetap dia akan kurang tahan lama Karena gak transfer proof juga Dan sekarang aku akan beranjak ke Lip Tint Jadi ini aku urutkan berdasarkan waktu aku nyobanya aja ya Yang namanya adalah You Neon Lasting Lip Tint Seperti ini aku akan menggunakan shadenya 0078 Casual Karena ini kayak warna-warna Browns, orange, kemerahan yang pasti banyak orang suka ya Dia aplikasikan di bibir aku Tekstur awalnya tuh dia creamy, gel, tint gitu sih Yang aku rasakan cukup kental Udah gitu ini aku akan pakai ombre aja Kalau misalnya kalian penasaran versi boldnya Aku udah pernah review ya Nanti untuk linknya akan aku taruh di kolom deskripsi Untuk pigmentasinya ini sebenernya bagus Bisa cover pinggiran bibir aku yang gelap Tapi dipakai ombre kayak gini Hasilnya juga cantik Finishnya lebih ke velvety matte Ada kayak glow-nya sedikit Yang lama-lama nanti dia akan nge-set lebih matte ya Untuk shade casual dengan warna yang seperti ini Itulah kenapa aku bilang tadi bakal banyak yang suka dan jadi bestseller Karena memang ini warna-warna yang warm dan cocok di semua skin tone Khususnya skin tone orang Indonesia ya Untuk finishnya di bibir aku Dia lama-lama akan nge-set matte seperti ini yang berasa ringan Dan sekarang aku akan coba ya cium di tangan aku Ya setelah udah nge-set Pastinya dia transfer proof Dan karena memang dia transfer proof dan melihat hasilnya di bibir aku Sebenernya untuk ketahanan lip tint ini cukup oke ya Dulu aku pakai waktu tes ketahanan tuh makan ramion yang bener-bener berminyak gitu Ternyata untuk listenya masih ada Bisa kalian tonton langsung aja di videoku So buat kalian yang cari lip tint dari Yu dengan tekstur yang lebih matte, ringan dan cukup tahan lama Menurut aku wajib sih cobain untuk yang neon lasting tintnya ini Aku lupa sih sebenernya untuk yang Yu neon lasting sama lip tint yang sekarang akan aku swatch ini duluan yang mana Tapi yang pasti dia juga mengeluarkan lip tint dengan packaging yang super cakep ini Namanya adalah Yu Cloud Touch Fixing Tint Warnanya bener-bener soft purple yang aku suka Sejauh ini dari packaging lip produknya Yu Ini yang menurut aku paling cantik karena memang simple Perpaduan warnanya dia doff yang waktu aku pegang tuh kayak ada karetnya gitu ya Lapisannya gak yang bener-bener plastik Dengan tutupnya juga ungu bening Terus untuk warna yang akan aku swatch ini R667 Puffy Sky Kayak ininya tuh warna-warna coklat pinkis agak kemerahan gitu Yang dari pigmentasi sebenernya dia juga oke Bisa meng-cover seluruh permukaan bibir Tapi disini aku akan pakai ombre lagi ya Untuk teksturnya tuh hampir sama dengan neon lasting di awal Kayak creamy gel tint gitu Yang kelihatan glossy juga Tapi lama-lama setelah aku ratakan nih di bibir aku Menggunakan jari, tap-tap Dia tuh kayak semakin nge-set matte Cuman matte-nya itu agak berbeda Rasanya tetap ringan di bibir Dan bisa nge-blurin tuh garis-garis bibir aku Tekstur bibir aku Kelihatan lebih smooth Itulah kenapa waktu aku nge-review si Fixing Tint ini Aku suka sama finishnya Karena ada blurring efeknya gitu So buat kayak yang punya garis-garis bibir banyak Terus bibirnya kering Aku rasa bakal nyaman ya menggunakan Yu Yang Fixing Tint ini Untuk warnanya ini juga super cakep Bisa cocok di semua skin tone Karena masih warm juga Nggak terlalu gonjirnya Tapi juga nggak terlalu gelap Apalagi kalau kalian pakai ombre seperti ini Dan ketahanannya sih Seingat aku ini juga bagus Kayak misalnya kita makan ini dan itu Masih ada stain-nya di bibir So bisa dibilang untuk persamaan yang Yu Fixing Tint dan Neon Lasting Tint itu adalah di stain-nya Setelah kalian makan dia tuh masih meninggalkan stain di bibir Tapi finishnya berbeda Yang ini tuh kayak lebih finish lip tint aja Tekstur bibir masih kelihatan Sedangkan yang Fixing Tint kayak ada efek blurringnya gitu Jadi bibir terlihat lebih smooth So mungkin buat kalian yang udah nyobain dua-duanya Menurut kalian, kalian lebih suka yang mana nih? Coba dong komen-komen di bawah Dan sekarang masuk kali produknya Yu Yang sepertinya sih dia launchingnya belum terlalu lama Kayak tahun lalu Tapi hampir di akhir tahun gitu Yaitu yang namanya Yu Simplicity Cotton Lip Clay Seperti ini untuk packaging-nya aku juga suka Karena dia perpaduan warna soft pink Dengan kayak ada gradasi warna bening disini Kita bisa lihat untuk shade warnanya Disini yang bakal aku swatch adalah 0146 Nude Latte Aku akan kasih tunjuk dari segi teksturnya Dipakai di bibir aku Bener-bener dia tuh kayak tekstur clay Yang mengembabkan dan smooth banget Satu kali swipe langsung bisa tuh Menyamarkan garis-garis bibir aku Bener-bener kelihatan lembut Udah gitu pigmentasinya gak usah diragukan Satu kali celup dia bisa meng-cover tuh Seluruh permukaan bibir Dibandingkan dengan clay yang sebelumnya Menurut aku sih ini dari pigmentasi lebih oke Dan kelembabannya lebih kerasa gitu Karena disitu dia bener-bener bisa Menutupi seluruh permukaan bibir So aku rasa ini buat tipe bibir kering Masih bisa pakai karena dia nyaman Dan buat kalian yang punya tipe bibir gelap Pinggiran bibirnya gelap juga oke sih Untuk pilihan warnanya ini juga banyak Tapi yang aku swatch kali ini Memang Nude Latte Yang warnanya Nude Brown Tidak terlalu pucat Ataupun terlalu gelap Jadi aku rasa ini akan jadi bestseller Banyak orang suka Karena memang natural sih Hasilnya di bibir Memang ini teksturnya clay Yang masih melembabkan Waktu aku coba cium di tangan aku Dia masih transfer ya disitu Walaupun menurut aku sih ini Hitungannya minim untuk transfernya So kalau misalnya kalian pakai masker Makan ini itu Tidak terlalu rentak nempel-nempel Tapi karena memang teksturnya masih Matte yang melembabkan Seperti biasa ya Ketahanannya akan kurang Apalagi kalau misalnya kalian Makan-makanan berminyak Dia akan langsung hilang gitu ya Di bagian tengahnya Dan tidak ada stain di bibirku Oh yang ngomongin tentang wanginya Ini aku suka ya Karena memang wanginya tuh Kayak wangi-wangi coklat gitu Yang waktu dipakai tuh Tidak terlalu strong Jadi kayak masih nyaman aja sih Menurut aku Dan sekarang masuk ke lip product selanjutnya Yang dia tuh finishnya kayak lebih matte gitu Masih dari You Simplicity ya Yang namanya adalah Matte Lip Colors Sebenernya sih aku kemarin sempat lihat Kalau ini udah ada versi Lamanya kayak gini Apakah ini kayak repackaging aja Aku nggak tahu Karena tekstur yang lama Aku belum pernah pakai Mungkin buat kalian yang udah pernah pakai Bisa sharing dengan komen-komen di bawah Dan sekarang aku langsung akan swatch aja nih Di sheet R779 High 5 Kayak warna-warna peachy Yang bener-bener cakep juga Di situ kelihatan Awalnya tuh dia creamy velvety Yang melembabkan Tapi nggak menunggu waktu lama Nanti dia akan nge-set matte Jadi aku akan kasih tunjuk ya Awalnya dia masih lembab kayak gini Nih setelah nge-set Penampakannya seperti ini Matte-nya sendiri agak beda Dari yang sebelum-sebelumnya Karena menurut aku Kelihatan agak kering gitu di bibir Jadi buat kalian yang punya tipe bibir kering Wajib banget menggunakan libam ya Kalau mau nyobain yang versi matte-nya ini Hasilnya seperti ini Sheet High 5 dipakai di bibir aku Ngebuat makeup langsung terkesan fresh ya Walaupun memang ini warna peachy orange-nya tuh Agak lumayan terang Jadi aku nggak tahu Apakah bisa cocok di semua skin tone Tapi menurut aku belum tergolong Warna yang neon juga Amp untuk ketahannya sendiri Sebenernya sih ini karena memang finish-nya matte Dia transfer-proof Nggak akan nempel tuh di tangan waktu dicium Tapi memang kalau misalnya kalian makan ini itu Apalagi makan-makannya yang berminyak Dia tetap kurang tahan lama ya Jadi kayak langsung hilang gitu di bagian tengah bibirnya Dan lagi-lagi dia juga tidak ada stain-nya ya di bibir Untuk seri yang simbili situ ini Baik yang lip clay ataupun yang lip matte Itu sebenernya kurang tahan lama Cuma feel-nya di bibir sih menurut aku lebih oke yang lip clay-nya Dan sekarang untuk lip product yang terakhir ini adalah produk yang bener-bener terbaru Baru banget aku review kayak sekitar beberapa minggu yang lalu Yaitu You Yang Cloud Touch Juicy Thin Seperti ini Jadi packaging-nya sih dia full warna merah Dengan ada gradasi ditutupnya Dan untuk semua warna-warnanya sih Kemarin cenderung ke warna yang bold Tapi disini aku akan coba pakai ombre ya Hasilnya sepertinya masih bisa natural Ini shade yang akan aku swatch adalah R277 Pink Fizz Yang menurut aku sendiri dia tuh warnanya kayak lebih warna pinkis yang agak kemerahan Dan dari segi teksturnya dia ini gel tin yang lebih ringan dibandingkan lip tin-lip tin yang sebelumnya Tadi untuk yang neon lasting sama yang fixing tin ya Si Juicy ini tuh kayak lebih ringan Dan pastinya efek melembabkannya lebih kelihatan disitu Kayak super glossy di bibir Ternyata untuk warna pink fleece ini juga setelah dipakai ombre Itu kayak kelihatan lebih natural Kelihatan disitu pinkis rednya tuh kayak lebih soft aja Waktu dipakai di bibir Teksturnya di bibir ini melembabkan Udah gitu juga waktu dikatupkan ringan Dan pastinya tuh ngebuat bibir kesennya tuh lebih ngeplam Apalagi kalau misalnya kalian pakai full lips ya Kemarin waktu aku nge-review Aku udah swatch semuanya Dalam kondisi full Kalian bisa langsung liat aja di videoku Dan pasti untuk pigmentasinya Semuanya setelah beberapa kali swipe Bisa meng-cover pinggiran bibir aku yang gelap Nih aku akan kasih tunjuk aja ya Untuk versi full lipnya seperti apa Untuk di shade yang pink fleece ini Kalau kalian sendiri misalnya pakai lip tint lebih ke tim yang full Atau yang ombre Komen-komen di bawah Karena memang teksturnya ini glossy yang melembabkan Waktu aku coba cium di tangan aku Pastinya dia agak transfer tuh disitu Tapi emang tipis banget Dan yang transfer tuh kebanyakan glossinya Di bibir aku pastinya masih nempel ya Untuk lip tintnya Terus kalau misalnya kalian makan ini itu Disitu aku akan kasih liat aja Kalau dihapus ya Dia tuh sebenernya masih ada stainnya Tapi kayak tipis banget Warna pinkis kemerahan nih disini Jadi kalau dibandingkan dengan yang neon lasting Ataupun yang fixing tint ini Stainnya kayak masih lebih kuat Daripada yang juicy tintnya Dan menurut aku wajar ya Karena dari finishnya juga udah beda Untuk dua ini tuh kayak lebih matte Sedangkan yang juicy tint masih glossy Biasanya sih untuk tekstur yang glossy tuh Ketahanannya memang lebih kurang ya Dibandingkan yang finishnya matte Dan pastinya untuk you yang Cloud Touch, you see tint ini Akan lebih cocok buat kalian yang cari Tekstur lip tint dengan finish Yang melembabkan, glossy Tapi masih berasa ringan aja Karena memang dia lebih watery ya Dibandingkan lip tint-lip tint yang sebelumnya Oke itu tadi ya Untuk swatch-nya semua lip produknya Dari you Cosmetics Kira-kira dari semuanya nih Mana produk andalan Ataupun kesukaan kalian Komen-komen di bawah Kalau aku sendiri sih Sebenernya dari semuanya Yang teksturnya paling nyaman Dan aku suka adalah lip cleannya Walaupun dia kurang tahan lama Tapi bener-bener melembabkan Dan smooth banget di bibir Bisa ngeblurin tekstur bibir aku juga Tapi kalau misalnya untuk versi lip tint-nya sih Aku paling suka yang You Cloud Touch Fixing Tint Karena memang finishnya di bibir aku Walaupun matte masih nyaman Dan pastinya plus bisa ngeblurin tekstur bibir Udah gitu kalau dipakai makan ini dan itu Stainnya juga cukup kuat ya Dan akhirnya selesai sudah untuk video kali ini Semoga informasinya seperti biasa ya Bisa bermanfaat dan membantu buat kalian Kalau kalian suka videoku yang kayak gini Pastiin untuk klik tombol like Dan komen-komen di bawah Kedepannya aku mesti swatch lip product Dari brand apalagi Dan sampai ketemu lagi Bye